Musim hujan sangat identik dengan musim buah, khususnya buah-buah tropis tahunan. Salah satunya di daerah Rembang, Jawa Tengah. Ayo pak, cari pak. Ini nih. Enak ya tinggal di desa gini, mau makan buah, tinggal ngambil dari kebun ya pak ya. Lagi musim apa, tinggal ambil gitu ya. Ukuran durian lokal terjan memang tidak sebesar durian-durian hasil persilangan. Cita rasa durian terjan baru terasa kuat jika sudah jatuh selama beberapa hari. Nah ini nih, sudah masak. Benar berarti pilihan kita ya pak ya. Dan ini nih yang saya bilang tadi. Tuh, dia sudah lepas dari kulitnya. Ayo pak, kita icipin ya. Kita mau buktiin nih, ini beneran enak apa enggak nih pilihan kita ya pak ya. Yuk pak. Wah manis mbak rasanya. Hmm, legit banget ya pak. Iya. Enak loh, manis tapi tetap ada pahitnya. Durian yang enak tuh gitu ya pak ya. Selain bisa dimakan langsung, durian di sini tuh biasanya diolah jadi makanan yang enak ya pak ya. Enak. Oke, yuk kita olah. Ikuti jejak saya, Jejak Batu Alam. Hmm, kalau makan durian saya udah sering. Makan serabi juga udah sering. Tapi kalau makan serabi durian saya belum pernah nih. Kita bikin ya mbak ya. Serabi rasa durian yang sedang kami olah ini tentu saja berbahan sama dengan serabi pada umumnya. Santan dan parutan kelapa tentu saja untuk menambah gurih serta menambah kekenyalan. Sedangkan daging durian sebagai pembentuk cita rasanya. Wajan kecil dari tanah liat merupakan media utama untuk mematangkan serabi. Serabi durian kali ini cukup berhasil menggoyang lidah. Sangat kuat rasa duriannya. Karena di awal sengaja saya lebih banyak. Saya mau ngicipin hasilnya mbak. Iya mbak. Mbak gak nyobain. Masih masa. Meskipun rasa durian enak. Tapi tetap hati-hati nih. Kita gak boleh makan kebanyakan. Nanti bisa darah tinggi gak mbak ya. Ikuti jejak saya. Jejak Patualang. Terima kasih telah menonton.